Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Rania Kitchen Di video kali ini, saya akan membuat donat tanpa telur Meskipun tanpa telur, hasil donatnya nanti bakalan mengembang, montok dan gembul-gembul Nah, mau tahu bagaimana cara pembuatannya? Langsung aja tonton videonya Siapkan wadah Masukkan 150 ml susu cair 2 sdm gula pasir 1 sdm ragi instan Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, tambahkan 250 gr tepung terigu Saya gunakan protein tinggi Lalu ini diaduk Hingga tepungnya menggumpal Nah, setelah menggumpal seperti ini, tambahkan 2 sdm margarin 1,4 sdm garam halus Setengah sdm tsp Lalu ini diaduk kembali hingga tercampur rata Aduk sampai tercampur rata saja Nah, ini sudah tercampur Selanjutnya, saya uleni menggunakan mixer Jika kalian ingin lanjut menguleni dengan tangan Boleh diuleni kira-kira 10 hingga 15 menit Nah, ini sudah hampir kalis Ini sudah kalis, angkat mixernya Saya rapikan pinggirannya Selanjutnya, selanjutnya Selanjutnya, saya bulatkan Nah, dibulatkan seperti ini Kemudian, tutup adonan Lalu diamkan selama 1 jam Nah, ini setelah 1 jam Adonan sudah mengembang 2 kali lipat Saya pindahkan ke alas kerja Kemudian, kempiskan kembali Selanjutnya, ini akan saya bagi-bagi adonannya Saya bagi 2 dulu Selanjutnya Satu bagian ini Saya akan bagi menjadi 8 bagian Jika kalian ragu Kalian boleh timbang adonannya ya Ini saya kira-kira aja Nah, ini sudah selesai semua Ambil 1 bagian Bulatkan dengan cara seperti ini Pastikan benar-benar bulat ya Ini hasilnya Ambil lagi Kemudian bulatkan kembali Lakukan hingga semua adonan selesai dibulatkan Setelah selesai semuanya Sediakan sedikit tepung terigu Kemudian kertas roti yang sudah dipotong-potong Ambil 1 bulatan Gulirkan bagian bawahnya ke atas tepung terigu Pindahkan ke atas kertas Lalu tata di loyang Lakukan semua secara berurutan ya Dari yang pertama kali dibulatkan Ini sudah selesai semuanya Tutup Diamkan 10 menit Setelah 10 menit Kita lubangi donatnya Tusuk dengan telunjuk seperti ini ya Telunjuknya boleh dicelupkan ke tepung terigu Kemudian bantu dibuka seperti ini Seperti ini lubangnya Lakukan hal yang sama Sampai semua donatnya selesai diberi lubang Kemudian tutup kembali Diamkan selama 30 menit Ini setelah 30 menit Sudah mengembang donatnya Langsung aja kita goreng donatnya Goreng donat menggunakan api kecil Dan minyaknya juga jangan terlalu panas Goreng sampai bagian bawahnya kecoklatan Setelah itu balik Setelah kedua sisinya kecoklatan Angkat donatnya Ini bagus banget donatnya Montok Meskipun tidak menggunakan telur Goreng kembali sisa donat yang ada Nah ini sudah selesai semuanya digoreng Hasilnya cantik banget Donatnya gembul-gembul Ini saya siapkan glaze coklat Juga meses Celupkan donat ke dalam glaze Lalu taburi dengan meses Ini hasilnya Cantik sekali ya Lakukan lagi hal yang sama Sampai jumlah yang diinginkan Untuk sebagian donat yang lain Saya akan beri topping keju Ini saya oles dengan buttercream terlebih dahulu Lalu taburi keju parut Ini opsional aja ya Untuk toppingnya Ini sudah selesai semua Diberi topping donatnya Sekarang kita akan lihat Di dalamnya ya Kita buka donatnya Beneran ini lembut banget Terlihat dari seratnya Halus banget Saya coba yang sudah diberi topping Bismillah Hmm beneran lembut Waktu digigit itu terasa lembut banget Enak Mantep Pokoknya recommended Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati